hai guys aku lagi nonton seru banget ini seru banget videonya hei kalian udah subscribe belum? langsung aja langsung aja tekan tombol merah ya subscribe seru banget mau tau aja orang nonton apa bukankah Raden Walang Sungsang sudah tewas Raka Walang Sungsang belum meninggal dia masih hidup ada seseorang yang mengubah wajahnya menjadi wajah orang lain kau tidak layak kau yang diam pun aku sebenarnya apa maumu oh kau ingin tau apa yang aku mau apa rencanamu? membunuh Raden Walang Sungsang tapi Walang Sungsang sudah tewas hehehehehe hehehehehe ternyata kamu ratu yang tidak tahu apa-apa banyak hal yang terjadi di stanamu dan kamu tidak tahu apapun pasti perempuan jahat itu yang sudah melakukannya Raka Raka Kiaman dan Kiamir menemukanku saat pingsan mereka membawaku ke pondok kosong untuk diobati mereka memanggil seorang tabib Nyiiroh untuk mengobatiku keuntungannya Nyiiroh hehehe Raka dimana Raikian Santang? bukankah terakhir kali dia bersama Raka kami terpisah Rai aku sudah mencari Raikian Santang kemana-mana tapi tak kunjung bertemu juga Rai Rai kita harus mencari Raik baik Rai Raden Walang Sungsang Mimas Rara Santang musti Ratu Kentringman bangkitlah Frajurit mohon ampun Raden keadaan diluar sangat berbahaya sebaiknya Raden harus segera kembali ke istana apa yang sedang terjadi? pasukan pemberontak sedang menuju kesini hendak menyerbuk pajajaran astagfirullahaladzim apakah ayah anda sudah mengetahuinya? sudah Raden untuk saat ini Kusti Prabu telah mengerahkan prasurit pajajaran untuk menyambut para pemberontak itu ke istana kota raja Raka ayah anda Prabu melakukan itu pasti untuk menjegah terjadi kerusakan yang luas dan jatuhnya banyak korban dari rakyat jelata benar pasti ayah anda membutuhkan bantuan Rai lebih baik saat ini juga kita pulang ke pajajaran istana sedang genting Rai kita harus membantu mereka iya Raka lebih baik kita sekarang kembali ke pajajaran baik ayah baik ayah 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 besok pagi-pagi sekali atau sebelum matahari terbit penyerbuan dimulai apa kalian siap? siap! satu hal yang lebih penting lagi jangan beri kesempatan Siliwangi atau pasukannya mempersiapkan diri serangan ini kita lakukan secara tiba-tiba kita lakukan penyerangan dari empat penjuru apa kalian mengerti? betul! hancurkan pajajaran! hancurkan pajajaran! pasukan pertama akan bergerak dari arah selatan yang dipimpin langsung oleh Ranggabwana pasukan kedua akan bergerak dari arah barat pasukan ketiga akan bergerak dari arah utara dan pasukan selanjutnya aku yang pimpin sendiri akan bergerak dari arah timur istana dengar kalian semua kita bergerak saat kokok ayam pertama dan langsung kita menyerang ke jantung istana pajajaran hancurkan pajajaran hancurkan pajajaran hancurkan pajajaran hancurkan Siliwangi hancurkan Siliwangi mereka sudah mulai bergerak benar Gusti Prabu hamba sudah mengirim telik sandi malam ini sebelum matahari terbit para telik sandi sudah ada di padistana ini tidak bisa dibiarkan hadang mereka jangan sampai mereka masuk ke wilayah pajajaran dengan leluasa benar Gusti Prabu kalau sampai para pemberontak memasuki kekerajaan tidak bisa dibayangkan kehancuran seperti apa yang terjadi di pajajaran Gusti Prabu untuk mencegah para pemberontak ini harus tidak ada waktu berlatih tunggu apalagi kirim pasukan sekarang juga dan persulit pergerakan mereka Sendika Gusti Prabu I都 Senurja Pengamanan istana aku serahkan kepadamu Sendika Gusti Prabu Idah Gusti Prabu kami akan laksan各位 Kalian harus siap-siap Kita harus menjaga penjajaran ini Setiap! Udah sampe lagi kerajaan Abo, abo, bating, bating Main istana kita, Wai Hahaha Siapa ini? Istana Naon Eh, mana emang? Mau letik-letik ya Bukan istana kita Istana boneka Aduh, ini siapa sih? Gak kenal juga Gak tau, kayaknya dia diusir sama istrinya Lihat bawa gembolan Eh, jangan mengepelekan gembolan saya Tau tidak ini istrinya Naon Apa? Anak horok Eh, aloh, aloh Ayah, ayah, wai Kamu teh kemarin ngapain? Eh, saya juga disuruh Gusti Prabu ke sini Jauh-jauh dari Panyalu Aku menghadap ayah anda Aku menghadap ayah anda Di mana Rai-Rai? Mohon maaf ayah anda Aku sudah bertemu dengan Rai Kian Santa Tetapi kami terpisah ayah anda Rai Surawi Sese Mengejar Rai Kian Santa Dan ia ingin hendak membunuhi Sebenarnya apa yang terjadi? Rai Surawi Sese Berubah menjadi kasar ayah anda Ia memiliki hajian Raja Musti Ia memiliki hajian Raja Musti Ia memiliki hajian Raja Musti Jaga Dewa Batara Raja Musti Hajian itu akan merubah perilaku Halus ini Jika orang yang mempelajari Tidak dengan bimbingan yang benar Lalu di mana Rai-Rai Murala Santa? Aku menghadap ayah anda Putri Putri Maaf Ayah Lebram Aku datang kemari Tidak sendiri Dengan siapa? Putri Dengan Ibunda Raku Terimani Dimana Ibunda Raku Terimani? Ibunda sedang berada di gerbang setan Satu Satu Tidak Motogram Dij AK Sampai Sampai Satu Setu Hamba datang kembali, kandang. Selamat datang. Tindak keterimaan. Terima kasih telah menonton.